Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buka puasa di Malaysia So sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadhan Bulan suci Ramadhan Dan Allahuakbar kita kena berdoa kepada Allah SWT Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rizki nanti oleh Allah SWT Sampai ke bulan Ramadhan Dan bisa menikmati indahnya kita beribadah di bulan Ramadhan Dan suasana-suasana yang Masya Allah Apabila kita mengingat bulan Ramadhan Maka rindu-rindu sangat Masa-masa kita kecil Masa-masa kita berjumpa dengan keluarga kita Masa-masa dimana kita berpuasa dan berbuka bersama dengan keluarga kita Dengan emak ayah kita So macam rindu sangatlah masa-masa itu Jom kita tengok guys Disini ada buka puasa di Malaysia Vlog Madan Oke langsung saja kita play videonya Let's go Oke Oh ini bule ya Mathera Channel Oke Halo Tulumo Apa kabar semuanya Mathera sama Mathera Hari ini kita lagi ada di bandara Di Sucipto Terminal B Ini Nah 1 Juni Hari Jumat Oh ini dari Indonesia ya Kita mau liburan Sambil Sambil Apa namanya Sebaranan juga Sama keluarga aku ya Kita mau kemana Oke Ke Lumpur Ke Lumpur guys Habis itu kita mau jalan-jalan juga Di kota lain Di Malaysia Oke Kalau kalian penasaran Kemana aja Ikutin ya Vlog ini ya Insya Allah Bakal bikin banyak vlog Mudah-mudahan Oke Liburan paling dekat Malaysia ya Keluar negeri Oh jauh Terpisah dia Oh Oke Samping-sampingan ya Bye-bye Oh dari Jogja Naik Air Asia ya Oke Penembang sebelah Kemin Sudah sampai ya Halo guys Sekarang aku lagi Sama pun akan aku Malik Kisbah Oke Sibuk main dia guys Main mobil Oke Oke Oh Ini barang-barang ya Menenangkan Lumput dan antar Ke apartemen Mamat di belakang Keluar daku Nyusul di belakang Malik Di mobilnya Udah cek in Menyenangkan guys Mungkin kalian Apartemen tournya Besok aja ya Soalnya udah lapar banget Jadi langsung Ini mau makan malam Kita udah ada di Pavilion Mau makan Nandos Oke Nandos Wow Sedaknya Itu ayam ya Hari kedua di Malaysia Ini kita lagi ada di Surya KLCC Mau ke Petrona Screen Tower Baru untuk foto-foto Abis itu Ke kampung baru Untuk cari Menyenangkan Kita udah di Petrona Wow Petrona Screen Tower Siapa tuh Oke Weh guys Suasananya guys Ya Allah Sekarang kita mau Masuk dulu ke Surya KLCC Baru Oke Aku belum kasihka jadi Di sini kalau mau foto-foto Di sini ya guys Area-nya Dari Surya KLCC Ke luar Hai Malik Dia antara mau tidur Dan mau main guys Kasian Iya Lucu Comel Ramadhan 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 Sempoi Balikpapan Balikpapan Juga ada daerah Namanya kampung baru Dan Kalau aku pulang Mudik ke Balikpapan Senang kesana Untuk beli Amparat Oke Jadi rencananya Beli Kemudian Makan di apartemen Oh Jajanan pasar Ada juga Kayak gitu ya Oh Ayam bakal 20 ringgit saja 20 ringgit 60 ribu lah Kalau disini kan Oh Mohd mau martabat Martabat Masya Allah Sedanya Berapa nih Dari Jakarta ya Dari Jogja ini Weh rame banget guys Teman-teman yang ada di Malaysia Pasti kangen banget Dengan suasana-suasana Kayak gini Kita kan Tanpa masker Gitu Aduh Saya juga kangen Kelepon Putu ding Putu Oh Ini ada OPP Ini paling enak Wajib coba Oke Tahun depan Bagilah yang kesini Sebelahnya Ada Apa nih Apa tuh Oh Oke Oh Enak banget guys Petronasnya Dan rame banget Deket banget Dengan Petronas ya Oke Ini bapakku Asli kampung baru Kampung baru Balik papan Oh berarti Dari kampung baru Balik papan Oke Wah Banyak banget Yang dibeli ya Sangat menyenangkan Sekali guys Ada ketupat Juga Juga Tadi bapak udah beli tuh Mau beli apa aja Donut sama martabak Apa lagi Donut sama martabak Amin Wah Banyak juga Dibeli ya Ikan Alhamdulillah udah buka Gimana Makan Makanan Buka puasan Ala pasar ramadhan Di kol lumbur Enak Tapi Yang berat disini Jadi Kalau disini Memang sangat beda Kalau Puasanya Oke Rasanya beda Sampai jam setengah Lapan malam ya Jadi Memang dari jam Lima pagi Sampai jam setengah Lapan malam Jadi Cukup barat Dibandingkan dengan Jakarta Harus tambah Dua jam Oh Jadi Puasanya Disana Nambah Dua jam Oke Ini sekarang Mama Seperti biasanya Karena dia Teman ini Ada gymnya Jadi dia Habis buka puasa Salat Terus Nge-gym Baru nanti Makan malam ya Menyenangkan Sekali Sekarang Aku mau Ngasih Lihat ke kalian Gymnya Karena aku juga belum pernah Jadi aku juga pengen tahu Kata Mawat sih Tempatnya kecil Cuma bagus ya Ya cukup Cukup lah Katanya Terus Kalau kalian bisa lihat Hera juga ada pake Baju warga Tidak lah Ini disini ada Sending machine Jadi kalau mau Air Oh oke Buat ngambil-ngambil air Air, coklat, ada milo Oke Terus Di sebelah sini Tadi aku kasih Lihat sebelah Di sebelah sini Ada Lay roomnya Lay roomnya guys Oh buat anak-anak juga guys Menyenangkan sekali Menyenangkan ada tempat mainan anak itu guys Nah ini kita Masuk sejarah Oh tempat gymnya Seperti ini Oke Berarti Abang mat ini Sudah-sudah tahu Disini Olahraga Nggak pake sepatu Sandal jepit aja Jadi Lalu niat olahraga ya Biar nggak ada sepatu Tetep aja jalan Betul Ini Udah segini guys Oh segitu doang Tapi bagus sih Ada Ada Isilanya ngejim Meski itu kan Sehat gitu guys Bener Aku sebenarnya bawa jalan aja sih Cuman Let's see tomorrow Let's see tomorrow Di gymnya ada wifi juga Aku nunggu sini aja Oke buat santai-santai Nungguin gitu kan Oke udah selesai Gak sopan Gak sopan Gak sopan Menyenangkan Menyenangkan Jempolnya udah akuat Olahraga win HP guys Kita nginap di Yang ini Oh Tempatnya disana Tower C1 Lantai 8 Oke Mau di berembun Sekarang kita mau ke grocery Mau beli aqua Karena gak ada galon ya Jadi pake aqua botolan gitu Aqua botolan yang besar tuh Biasanya sih gitu Yang banyak yang sejuruh orang Plus satu bayi Harus beli aqua botol terus Ya Ini kita porter kita guys Karena tempatnya deket banget Belinya Ini ada Old Brand Sandwich Jadi kita manggul aja deh Omat Multifungsi banget Ya lah Apartemannya tuh Di belakang Holiday Inn Express Oh Ada shortcutnya Disini Oke Disini ada Sandwich Juga Eh Dan sama Nyx Restoran Indian Sama Lumayan ya Bawahnya Naik tangga Gitu juga Ada pemandangan Kale Tower Ini gedung kita Di belakangnya sih Oke St. Mary Wah boleh lah Kalau kita kesana nanti guys Ada banyak Bar Oke Ini kita Masuk ke areanya Aha Security nya Lucu ya Kostumnya Ada banyak Tower disini Sisa tower yang Paling depan Jadi gak terlalu jauh Masuknya Aha Oke guys Itulah tadi video Daripada Madhera Dan memang Sangat-sangat Bagus sekali Vlognya guys Karena kenapa Perjalanan dari Jogja ke Malaysia Abis itu Lihat-lihat Gitu kan Foto-foto disana Bersama keluarga Sekali So itu Sangat menyenangkan Sekali guys Kita bisa liburan Dan jalan-jalan disana Dan disini Tahun 2019 Ya Suasananya Masih Enak banget Gitu kan Karena belum Pakai masker Dan lain sebagainya Kita boleh kemana-mana Boleh istilahnya Makan dimana-mana Itu kan Wah menyenangkan Sekali Tapi sekarang Sudah Boleh lah Mungkin Karena ya Sekarang tetap Pakai masker Gitu kan Tapi udah Boleh kemana-mana Boleh kemana-mana Kabarnya itu kan Satu Maret Nanti akan Dibuka Gitu kan So Semoga lah Insya Allah Kita diberi Rizik Allah SWT Boleh jalan-jalan Kat sana juga Tapi Kalau saya Macam Masih Memikirkan Sebab apa Sebab saya ada Anak 2 kecil Susah nak pergi Kalau bersama-sama Kan Nah Buat teman-teman semua Jangan lupa doakan Semoga Rizik bertambah Dan juga Istilahnya Ada kesempatan Untuk pergi ke Malaysia So Buat teman-teman sekalian Terima kasih banyak Sudah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Disupport guys Madhera Karena beliau ini Juga nge-vlog juga ya Video-videonya gitu Dan ini Vlog buka puasa Di Malaysia Dari Jogja Ke Malaysia Dan Puasanya Lebih Lama 2 jam Guys So Itu Buat teman-teman Yang biasa Di Indonesia Gitu kan Terus ke Malaysia Mungkin agak-agak berbeda Karena lebih lama gitu Dan kalau orang Malaysia Ke Indonesia Maka dia akan bilang Wah cepet banget ya Puasa disini Pasti seperti itu Oke terima kasih Oke terima kasih guys Sudah tengok video ini So itulah tadi Suasana Buka puasa Di Malaysia Di tahun 2019 So Ya pasti teman-teman Kangen kan Suasana kayak gini Ya Saya juga kangen guys Disini biasanya Banyak jajanan-jajanan Yang dijual Gitu kan Kalau bulan puasa Gitu Sebenarnya banyak juga Cuman sekarang Pakai masker Gitu Gak bebas Kitanya Ya semoga Pandemi ini cepat Dan segera berakhir Ya kan Segera Ya diberlakukan Kayak biasanya Gitu Negara-negara lain Sudah menerapkan Ya bertangga Dengan covid Gitu kan Ya semoga kita juga Bisa nantinya Kedepannya Kalau Orangnya Gak Bandel-bandel Gitu Kalau suruh pakai masker Yang pakai masker Gitu kan Oke terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Yang saya dan juga Madhera Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax